Halo Sobat Value Investors sekalian Ya, kali ini saya akan membahas tentang Nathan Rothschild pada saat kejadian memanfaatkan situasi perang Waterloo Jadi kita tahu, singkat cerita kita tahu Kejadian perang Waterloo itu antara Antara Perancis dengan Inggris dan sekutu-sekutunya Perancis dipimpin sama General Napoleon Bonaparte Sedangkan Inggris dipimpin sama General Wellington Dan Perusia dipimpin sama Fletch Marshal Blucher Ya, jadi singkat cerita Kenapa perang ini penting bagi industri-industri di Inggris Kalau seandainya Inggris kalah perang Perancis akan menjajah Inggris Perancis akan menjajah Inggris Dan tentu saja sentra-sentra produksi di Inggris Kayak pabrik-pabrik di Inggris, industri-industri di Inggris Itu pasti bakal terkena dampaknya Karena mungkin akan mendapat kerugian material dari penjajahnya Nah, singkat cerita Pada saat itu perang Pasar Perangnya tahun 1815 Pasar di Inggris pada saat itu Panas dingin gitu Jadi kadang naik, kadang turun Orang sangat concern terhadap hasilnya itu gimana nanti Nah, setelah itu Nathan Rothschild ini mengirimkan agen-agen terbaik mereka Untuk mengumpulkan informasi-informasi di lapangan perang langsung Agar dia bisa memanfaat informasi tersebut Singkat cerita Pada saat itu ada satu agen Rothschild Yang datang ke Pantai Dover Merapan Subuh-subuh Membawa berita dari agen-agen yang ada di lapangan mereka Jadi agen-agen Rothschild itu banyak Dia sebar di titik-titik perang Setelah itu berita itu dikumpulkan ke satu orang Dan orang itu yang bawa ke Pantai Dover Nathan Rothschild sendiri yang menjemput agennya itu Untuk melihat laporannya Setelah laporannya dia cek Dia membaca-baca Jadi dalam laporannya itu kan Kan kalau umpamanya perang Perang ini mungkin belum selesai gitu Ini perang belum selesai Tapi udah kelihatan gitu Jadi siapa pasukan siapa yang tertekan Pasukan siapa yang mulai rapuh Atau pasukan siapa yang mulai Sudah mulai ditekan dari pihak mana Itu kan kita udah tau Ciri-ciri Ciri-ciri yang mau menangkan peperang itu siapa Singkat cerita Setelah Nathan Rothschild membaca 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 isi laporan ini Pergilah dia pagi harinya ke Bursa Efek London Nathan Rothschild sudah tau Kemungkinan besar Pak General Wellington Wellington lah yang menang Setelah sampai di Apa di bursa Dia menginstruksikan kepada Pialangnya untuk menjual Saham-sahamnya Jadi dia menginstruksikan untuk menjual Jadi orang Jadi saham-sahamnya itu Dia instruksikan jual Dijual lah sahamnya Turun terus Turun 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 Jadi orang kaget Kenapa tiba-tiba Ada yang Rothschild Menjual Gede-gedean Sahamnya Karena orang Takut Dan orang Pada dasarnya Memang manusia Bersifat latar Orang berpikir Rothschild itu sudah Orang berpikir Ada yang Rothschild Mengetahui sesuatu Yang mereka tidak ketahui Akhirnya mereka Mengambil kesimpulan Kemungkinan besar yang menang Adalah Perancis Makanya Rothschild menjual Saham Dia Dan Pada saat itu juga Orang mulai mengikuti Menjual Karena terlalu banyak Menjual Menjual Akhirnya Menjual Terus Menjual Hektik lah Pasar itu Dan Orang udah Tidak berpikir Jernih lagi Orang tidak berpikir Jernih lagi Ada cuma hanya Aksi jual Aksi jual Jual terus Sampai titik Dimana Akhirnya Tidik pasar Udah desperate Banget Rothschild Menyuruh Pialanya untuk beli lagi Untuk beli Jadi pialanya Dengan cepat Pergi ke meja-meja Meja-meja Yang menjual Surah-surah berharga itu Untuk membeli Membeli dia punya Saham Jadi pada saat itu Yang ditransasinya Pada saat itu Bukan cuma saham Aja Tapi Di bursa itu Dia sekalian Mentrasasikan Emas Dengan perak Jadi dengan cepat Mereka mengumpulkan Kembali Saham Dengan Emas Dan perak itu Tapi orang Tidak menyadari itu Karena orang Yang lain itu Terlalu hektik Dan sudah terlalu desperate Mereka hanya berusaha Menyelamatkan Apa yang mereka bisa selamatkan Sehingga cerita Datanglah kabar Bahwa Pangeran Sorry General General Wellington Yang menang Di pihak Inggris Pada saat Kabar itu datang Orang semua Sudah telat Karena Konon katanya Karena kejadian itu Sebagian besar Sebagian besar Saham industri Inggris Pada saat itu Sudah jatuh Ke tangan Rosel Dengan harga murah Jadi sebagian besar Saham Di industri-industri Yang bagus Di Inggris Pada saat itu Sudah jatuh Di tangan Rosel Pada saat itu Dengan harga murah Sampai disini Jadi moral Akan Cerita ini Kita bisa lihat Rosel Waktu saat Mengetahui Kemungkinan yang besar Yang menang Wellington Dia bukannya Membeli Tapi malah menjual Untuk menciptakan Sebuah Sebuah Kekacauan Sebuah Sebuah Kekacauan Hektik Dimana Dia berharap Orang akan Mengikuti Kekacauan itu Dan Bisa beli Di harga Bawah Cuman Kembali lagi Resikonya Jika ternyata Informasi Yang dia Yang dia Yang dia Dapat itu Bukan Cuma Dia sendiri Yang dapat Kemungkinan besar Dia juga Bakal rugi Rugi Barang Setelah Dia jual Itu Jadi kemungkinan Besar Takutnya Ada yang Orang yang Sudah Tahu Kasus Ini juga Kemendangan Kemendangan Wellington Dia malah Membeli Cuma pada Saat itu Mungkin Akses informasi Rothschild Sangat Cepat Mungkin pada Saat itu Akses informasi Rothschild Dia sangat Cepat Dan dia Menang Pada Pada Pertempuran Kali ini Oke Kita jumpa lagi Pada konten Yang selanjutnya Bye